Intro Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian bertemu kembali dalam berenungan harian Toraya edisi Jumat 25 Agustus 2023 Pembacaan kali ini mengangkat judul tentang kekayaan, hikmat, dan pengetahuan yang diambil dalam kitab Roma pasal 11 ayat 25-36 Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa Alah Bapak dalam keranaan surga, kira-kira dengan kuasa roh Al-Qudus Bapak kami boleh mengerti maksud firman Tuhan dengan baik berenungan pada hari ini Tuhan kiranya dapat menguatkan kami dalam melakukan aktivitas kami Tuhan di tempat dimana Engkau menempatkan kami Bapak Jodoh syukur kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus Kami berdoa haleluya, amin Roma pasal 11 ayat 25 Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis Dari Sion akan datang penebus Ia akan menyikirkan segala kevasikan dari badai aku Dan inilah perjanjianku dengan mereka Apabila aku menghapuskan dosa mereka Mengenal injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu Tetapi, mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah Tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh tidak taatan mereka Demikian juga mereka sekarang tidak taat Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh Mereka akan beroleh kemurahan Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidak taatan Bahaya dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya Sebab siapa yang dapat mengetahui pikiran Tuhan Atau siapa yang pernah menjadi penasehatnya Atau siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya Sehingga yang harus menghentikannya Segala sesuatu adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya Namun kan harian Toraya Kali ini mengungkat judul tentang kekayaan hikmat dan pengetahuan Bapak ibu serta rekan-rekan sekalian Melalui prekop ini Paulus menasehati jemaah di Roma yang baru saja bertobat dan mengikut Kristus Paulus menegaskan Agar orang Kristen non-Yahudi Jangan meremega dan bersikap sombong terhadap orang Yahudi Karena jika demikian Maka sebenarnya mereka sama saja kelakuan orang Yahudi Dan mereka akan menerima hukuman yang sama seperti orang Yahudi Tidak ada alasan bagi orang percaya untuk menyembongkan diri Karena baik orang Yahudi maupun non-Yahudi Semuanya tergantung kepada anugerah Allah Dalam praktik hidup beragama kita Termaksud dalam praktik hidup di bergereja Sering dijumpai bahwa agama sering menjadi alasan untuk memegahkan diri Dan memandang kelompoknya sebagai paling benar Sementara kelompok agama lain dianggap salah Atau yang istilah kita dengar itu biasa disebut kafir Sungguh sangat tidak masuk akal ketika orang menganggap diri beragama Tetapi dengan gampang menghina praktik hidup keagaman orang lain Kesombongan Fitnah Intimidasi Arogansi keagaman Tidak satupun agama mengajarkan dan mengendakinya Oleh sebab itu Rasul Paulus menekankan tentang kekayaan Hikmat dan pengetahuan Allah yang sangat Dalam dan sungguh tak terselidiki Kekayaan Allah dianggapkan kepada kita Dan kepada seluruh ciptaannya Kekayaan Allah itu dianggapkan agar kita turut menikmatinya Tidak sama dengan manusia yang berusaha mengumpulkan kekayaan Dan dianggapnya sebagai miliknya Sendiri untuk dinikmati Secara sendiri Hikmat Allah adalah hikmat yang menyelamatkan manusia Beda dengan hikmat manusia yang hanya mempentingkan diri sendiri Dan membawa kepada kebinasaan Pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang mau berkat Dan meyakinkan anugerah keselamatan bagi semua orang Hari Bapak Ibu Saudara-saudara Hiduplah dalam anugerah Allah Amin Demikian renungan harian peraya Edisi 25 Agustus 2023 Menutupnya Mari kita berdoa Terpujulah engkau Allah Terima kasih atas firman yang kami boleh dengarkan Tuhan Allah Rauh Kudus Nantiasa memberkati kami Melindungi kami Menuntun kami Tuhan Dalam menerapkan firman ini Tuhan Dalam kehidupan kami sehari-hari Baik di masyarakat Di lingkungan kampus, sekolah Dan di lingkungan kerja Bapak Nantiasa berkati Tuhan Basic-basic kami yang kami punya Semoga kami dengan hikmat Dapat melakukannya dengan baik Bahwa kami tahu itu semuanya adalah anugerah Yang engkau berikan kepada kami Tuhan Jadikan kami terang Jadikan kami garam Tuhan Di tengah-tengah dunia ini Tuhan Akhirnya di tengah-tengah kota Tarakan ya Bapak Tidak syukur kami Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Jadikan syukur haleluya Amen Terima kasih telah menonton!